Halo semua kembali lagi di channel Profesor Dunia, channel yang membahas berbagai hal seputar dunia anime. Dan kali ini Profesor Dunia akan membahas 8 orang di anime One Piece yang sangat dihormati oleh Luffy. Yuk daripada penasaran langsung saja kita tonton daftar berikut ini. Akagamino Shanks Shanks adalah idola dan tokoh kebanggaan Luffy, sekaligus orang yang menginspirasi Luffy menjadi bacak laut. Luffy menampakkan Shanks sebagai orang kuat dan baik hati serta patut dia hormati dalam hidupnya. Luffy selalu tersenyum jika bercerita tentang Shanks, dan dia berkata kalau dia akan menemui Shanks dan membuktikan kekuatannya padanya, serta mengembalikan topik jeraminya kepada Shanks. Silver Raelic Silver Raelic Ada juga sosok guru yang mengajari Luffy Haki selama satu setengah tahun. Dia membuat Luffy menjadi semakin kuat dan hebat dalam memakai Haki. Tanpa Raelic maka Luffy tidak akan menjadi sekuat sekarang dan Luffy bangga jika mengingat sosok Raelic. Podcast di S Luffy selalu terkagum ketika berbicara tentang S. Dia mengatakan S itu monster kuat dan dia kalah jika melawan S. Selain itu dia menyayangi S seperti menyayangi saudara kandung sendiri, walaupun dia nyala kakak angkat. Dan saat S wafat, dia pun menangis dan tenggelam dalam kesedihan. Tapi sekarang dia berkata, Walau S sudah meninggal, namun akan kubuktikan kalau aku ada yang bisa mengejar impian. Itulah kata-kata penghormatan Luffy untuk S. Bon Clay Luffy sangat segan dengan sosok yang satu ini. Selain itu, dia sangat menghormati Bonchan sebagai sahabat terbaiknya. Semua permintaan Luffy Bonchan lakukan bahkan ketika Luffy dan kawan-kawan hendak kabur dari Impeldon. Dia rela mengorbankan dirinya tetap di Impeldon, dan menghadapi Magellan agar Luffy dan kawan-kawan bisa kabur dari Impeldon. Karena Bonchan suka dengan kata-kata sahabat, bahkan untuk menghargai semangat dan kebaikan Bonchan. Luffy pun sujud sebagai bukti rasa terima kasihnya. Jinbei Sang Kesateria Laut Luffy selalu segan jika menyangkut sosok Jinbei. Walau dia suka berdebat dan sering dibukul Jinbei karena mengamuk tak jelas. Membuat dia sadar kalau Jinbei itu baik hati dan bijak. Hanya Jinbei yang selalu melawan keikosan Luffy yang salah tempat. Pada saat Luffy berniat melukai tubuhnya sendiri, Jinbei tak segan-segan mencukit Luffy karena semua demi permintaan dari S. Monkey di Krab, Luffy selalu takut jika harus bertemu dengan kakeknya ini. Bahkan dia berkeringat dingin saat dikejar Krab di Water 7 dulu. Dia mengatakan pada krunya untuk menjauh dari si kakek karena dia sering hampir terbunuh waktu kecil dulu. Dan dia dengan tekas memukul Jatuh Krab di Marineford karena mencoba menahan langkahnya untuk menyelamatkan S. Tapi jauh di dalam hatinya Luffy sangat sayang kepada kakeknya yang satu ini. Roro Noa Zoro Di antara semua kru kelompok topi jerami, Luffy paling segan terhadap Zoro. Bahkan saat Zoro bertarung satu lawan satu, Luffy pantang membantu dan mengganggu. Karena dia tahu Zoro tak suka diganggu dan dia percaya kalau Zoro itu kuat. Luffy selalu mendengar nasihat Zoro saat Usopp akan dijemput dahulu karena bertengkar soal kapal Merigo. Zoro melarang Luffy merendahkan martapat seorang kapten Strohet Pirates. Dan membuat Luffy diam dan berpikir tentang kata-kata Zoro. Sabo Sabo, sama halnya dengan S, dia adalah kakak angkat dari Luffy. Dan sekaligus orang yang sangat dihormati oleh Luffy. Bahkan saat Sabo dikabarkan meninggal dulu, Luffy tenggelam dengan tangisnya saat masa kecil dulu. Walaupun akhirnya Luffy tahu kalau Sabo ternyata masih hidup. Dan Luffy sangat senang mengetahui hal itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Profesor Dunia. Agar channel ini semakin berkembang.